Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo menyebut kerumunan dari kegiatan yang dihadiri Rizik Syihab turut berkontribusi menyumbang angka penambahan kasus positif COVID-19 di Ibu Kota. Doni meminta setiap orang yang terlibat dalam kerumunan tersebut untuk secara sukarela menjalani tes swab antigen gratis di puskesmas. Doni menjelaskan meskipun saat ini angka kasus positif dan angka kesembuhan di tanah air lebih baik dibanding rata-rata global. Namun beberapa hari terakhir terjadi kenaikan kasus positif di DKI Jakarta. Data Satgas menunjukkan pada 21 November kasus positif bertambah sebanyak 1.579 kasus. Sementara hari ini, maksud kami hari berikutnya ada penambahan 1.342 kasus, jauh lebih tinggi dari catatan kenaikan hari-hari sebelumnya. Penambahan kasus positif ini terlacak dari sejumlah kerumunan yang melibatkan Rizik Syihab seperti di Bandara Soekarno-Hatta, di Petamburan Selipi, Tebet Timur, dan di Megamendung Jawa Barat. Doni meminta siapa saja yang terlibat di dalam kerumunan tersebut untuk segera melakukan tes swab di puskesmas terdekat secara sukarela. Sejumlah kasus yang ikut menambah terjadinya kasus selama libur panjang yang lalu adalah kegiatan-kegiatan perumunan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Terutama di wilayah Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, di wilayah Kelurahan Petamburan, dan juga di wilayah Selipi, kemudian juga Tebet Timur, serta Megamendung. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat yang ikut dalam aktivitas tersebut agar secara sukarela bersedia untuk melakukan swab antigen yang telah disiapkan oleh pemerintah dan juga Dinas Kesehatan DKI di sejumlah puskesmas. Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.